Golkar Kalimantan Barat raih 72 kursi sekalbar pada pemilu 2024 lalu. Di DPRD Provinsi Kalbar, Golkar tambah 1 kursi menjadi 9 kursi dan berhasil mempertahankan kursi pimpinan DPRD Kalbar. Pemilu 2024, Ketua Golkar meraih suara tertinggi calon anggota DPR RI, hasil pleno KPU Provinsi beberapa waktu lalu. Dari hasil tersebut, Golkar Kalbar akui tambah kursi di DPRD Kalbar, yakni 1 kursi, menjadi 9 kursi dari sebelumnya 8 kursi. Sekretaris DPD Golkar Kalbar Prabasa Anantatur bilang, Golkar meraih 72 kursi DPRD se-Kalimantan Barat. Perolehan tambahan kursi di DPRD berasal dari landak 1 kursi dan sanggau 2 kursi. Terima kasih dengan telah ditetapkan oleh KPU Provinsi tanggal 6 sampai tanggal 8 Maret kemarin tahun 2024, bahwa perolehan kursi perte Golkar memperoleh pada peningkatan semenjak dipimpin oleh Bapak Maman Abdul Rahman, Serjana Teknik ini, dari 8 kursi menjadi 9 kursi, jadi ada peningkatan. Yang memang waktu itu ada Kabupaten Landak yang tidak ada kursi, sekarang ada nambah 1, jadi menjadi 9 kursi. Dari raihan tersebut, Golkar masih mempertahankan kursi pimpinan di DPRD Provinsi Kalbar. Sama dengan partai lainnya, saat ini Golkar juga siap menyonsong Pilkada Serentak 2024. Kadar Golkar dipastikan akan maju pada perhalatan Pesta Demokrasi, Pilgub, Pilwako, dan Pilbub.